SCP-066 merupakan sumber mata air kecil yang terletak 60 km arah barat dari Astrakhan, Rusia. Dikarenakan alasan politik, Foundation tidak bisa mengamankan sampai dengan tahun 1991. Pabrik kimia pun dibangun di sekitarnya untuk dijadikan sebuah samaran sehingga bisa ditangani oleh Foundation. Sifat alami dari SCP-006 harus dijauhkan dari siapapun juga, ini termasuk orang yang tidak memiliki perizinan level 5. Siapapun yang melakukan kontak langsung dengan SCP-006 harus menggunakan pakaian BNC kelas V1. Diwajibkan untuk pakaian tersebut dicek dua kali sebelum sepenuhnya digunakan. Persetujuan dari Dewan O5 dibutuhkan untuk mengambil beberapa jumlah air dari SCP-006. Cairan tersebut harus disimpan di dalam kontainer empat lapis dan ditangani oleh personel bersenjata. Jika seorang personel melakukan kontak langsung dengan SCP-006, maka ia harus diamankan. Dan diterminasi dengan dibakar setelah beberapa penelitian telah dilakukan. Siapapun yang melakukan kontak langsung dengan SCP-006 akan kembali menjadi muda. Dengan tambahan, subjek yang sedang mengalami penyakit kronis atau sebuah luka, sistem imunitas tubuh mereka menjadi lebih kuat dari biasanya. SCP-006 telah digunakan beberapa kali untuk menjaga usia seseorang tetap muda. Kebocoran informasi terhadap SCP-006 harus dihindari sebisa mungkin. Terima kasih telah menonton!